Timnas Indonesia naik 4 posisi di ranking FIFA setelah Piala Asia tahun 2023 Merah Putih mendapatkan tambahan 8,65 poin selama pergelaran di Qatar tersebut. Mayoritas datang saat menang atas Vietnam di Fast Group. Poin Timnas Indonesia saat ini adalah 1.072,66 dari yang tadinya 1.064,01 poin. Garuda sendiri berada di peringkat 146 dunia sebelum turnamen Piala Asia tahun 2023. Duduk di peringkat ke-142, Merah Putih berbagi posisi dengan Antigua dan Barbuda yang sama-sama mengoleksi jumlah angka sama. Dilansir dari ranking FIFA, duduk di peringkat ke-142 juga menjadi pencapaian tertinggi Garuda sejak tahun 2011 di mana Merah Putih mencatatkan posisi hingga 125 pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, pasukan Sintai Yong menjalani lima laga sepanjang tahun 2024 yang berakhir dengan empat kekalahan dan satu kemenangan saat melawan Vietnam tadi. Di antara tim-tim negara tetangga, Indonesia masih terletak di posisi kelima di bawah secara beruntun Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Thailand mengambil alih posisi pertama dari negara-negara Asia Tenggara berkat penampilan impresif di Piala Asia tahun 2023. Negeri gajah perang naik 12 peringkat ke posisi 101 dunia dengan 1206,72 poin. Thailand menggeser Vietnam yang minus 41 poin akibat hasil-hasil di Piala Asia tahun 2023 terutama kekalahan dari Indonesia. Kekalahan kontra Garuda bertanggung jawab atas setengah lebih poin tersebut karena pasukan Filip rusir menderita kekalahan dari tim yang berada 51 peringkat di bawah mereka di ranking FIFA. Hasil-hasil di Piala Asia membuat Timnas Vietnam kini menduduki peringkat ke-105 dunia. Posisi terburuk mereka sejak enam tahun terakhir atau ketika menembus peringkat 100 dunia pada April tahun 2018.